Presiden siapa? Presiden sekarang masih Pak Jokowi Widodo. Oke, nanti? Menangkan Prabowo. Prabowo. Wih, keren. Rajanya Thailand siapa? Aduh. Kok abah lu? Dua bininya. Belah cerai sama mama. Oh cerai sama mama. Jadi nikah lagi mamaku yang tinggal di rumah. Yang baru itu cerainya. Dia gak pernah sakit pres. Dia begitu sakit paling dua hari udah sembuh gitu. Gak pernah lu masuk angin gak ada ya? Dalam kehidupanmu. Bayar rumah sakit mahal. Iya. Kejar, kejar setoramu. Kejar, lakukan dengan bahagia. Penuh tawa, semoga gelamu. Mendapatkan tuahnya. Gini bang. Gini, gini, gini. Gini, gini, gini. Aman masih bisa nih. Belum panas. Eh belum itu. Disini cuacanya BMKG aja disini gak bisa nentuin tuh. Nentuin? Oh iya? Iya. Karena ini kan depok. Depok? Agak misterius dia daerahnya. Kan ada kepanjangan itu. Apa tuh? Dih kapok. Nah iya betul. Gitu. Oh gitu. Lo gak tau. Gak tau karena aku bukan orang Depok. Lo orang mana sih? Taiwan. Oh di sini, di sini. Gini yang tebet. Tanem jaksal bro. Ya. Ini udah mulai nih. Belum kan? Ngobrol aja kita lah. Ngobrol aja ya. Untuk lu kira-kira udah mulai belum? Belum kayaknya. Itu gak sih benerin ngemerah? Gak sih? Gak sih? Kita nunggu hujan dulu baru kita mulai. Iya. Sedul kayak. Belum mana loh bang? Sambil hujan-hujanan. Sambil hujan-hujanan ya? Iya kayak gini aja. Iya. Terus flip on gue rusak. Dia lagi happy banget nih ngelain gue sedih. Ya makanya kan aku udah bilang. Pas kita photoshoot gue udah bilang. Bang Pras teguh. Latihan yang banyak. Ya gitu. Iya sih. Gue cuma dua kali doang latihan. Aku malah. Kali ya? Sekali doang. Pas aku pulang dari Wonogiri langsung latihan. Terus sekali itu doang. Udah gak latihan lagi. Lu di Wonogiri ngapain? Ada acara kemarin. Nangdut? Ya host Karnafal. Oh karnafal. Iya. Oh yang di tengah jalan gitu. Yang di alun-alun. Alun-alun. Iya gitu. Lebih tau dia. Udah mulai karnaf. Kaliannya jauh lagi ya? Deket lah. Gak jauh banget. Ya gak jauh lah. Aduh. 30-13 ya. Itu jauh. Udah bisa ngelawak orang Indonesia doang. Leket nap. Leket nap. Tapi Bang Pras keren main sebenernya. Bagus. Yang maksudnya yang aku udah main beberapa orang nih. Siapa aja tuh? Ada pernah lawan Bang Andika. Siapa satu lagi yang kemari? Joshua. Joshua Suherman. Iya bener ya? Sama Bang Prasegu. Maksudnya Bang Prasegu termasuk kategori yang. Oke bisa main yang udah bagus. Jago. Termasuk jago di kalangan artis. Iya 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 iya. Tapi gua kalah. Kalo itu loh temennya Bang Prase? Si Maiden? Hah? Jago juga? Jago juga. Tapi aku... Apa ya? Belajar lagi sih kayaknya. Belajar lagi. Belajar lagi. Tapi bagus. Oke lah sekelas kayak artis udah bisa nepuk. Bisa dia sebenernya. Bisa. Cuman dia baru pulang dari Vietnam kemarin. Oh. Gak sempet latihan. Oh gitu. Latihan pun masih begitu kayaknya. Gak sempet apakah udah bagus. Maksudnya udah bisa ngebantulah. Sedihanya udah ngebantulah. Tapi gimana kalo kita rematch? Boleh. Boleh lah ya. Boleh. Tapi pasang aku setelah kasih intinya. Oke gua cari lawan... Eh temen siapa ya? Lavinah. Wih. Cocok tuh kayaknya. Lavinah kayaknya ya. Gua telfon dulu kali ya. Sekarang banget nih. Sekarang banget lah. Langsung aja. Kayaknya gak mau ngalah banget ya. Langsung ya. Dendam kayaknya. Yang dendam ya. Gua bener kata netizen gue ambis banget. Emang, emang. Kenapa yang dendam lagi? Gak biasa kalah dia. Oh gitu ya. Apalagi kemarin kalah sama Bang Cirayut kan. Dia agak terpukul harga dirinya. Iya iya. Makanya aku liat dia tuh banting-banting tulang loh. Dari sana lari sini, lari sana lari sini. Hmm kesingan banget. Aku tuh sampe gak tega loh. Wih. Wih. Masih. Carpet sampe sobek gara-gara dia. Iya sadik. Carpet sobek sama gue sadik. Astaga. Di apain? Enggak ya. Di sana sini ketigu. Karena terlalu semangat lah. Dia takut aku kasih ke Maiden. Masang karpet gak tau karpet apaan. Kemarin tuh bukan buat main itu kali. Gua jatuh-jatuh juga sampe luka ini. Sampe luka emang. Gua udah visum loh ini. Eh, Lafina. Hoi. Halo. Lafina, kok gue mau rematch sama Jirayut nih. Lu siap gak jadi partner? Aduh demi apa anjir. Ya nanti cari lagi siapa promotornya. Mau gak? Yaudah oke. Nah tuh. Tapi kita latihan bareng berdua ya. Nah boleh. Ini ada Jirayut nih. Halo Kak, salam kenal. Halo. Halo. Salam kenal. Iya. Apaan sih orang gue yang kemaren? Hah? Apa? Ini yang di hole in the wall. Hole in the wall? Hole in the wall pernah main. Eh olahraga, olahraga. Olahraga yang mana aku lupa. Olahraga yang sama Valentino Jebret. Oh iya, 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 iya. Suka gulat dia emang kalau ini main. Iya betul. Nah siap ya Lafina ya. Yaudah oke. Yaudah Jirayut. Latihan bareng beneran. Yaudah ayo. Lu bawa lagi Cynthia lu itu. Nanti kalau kalah gue suruh cekek. Oh iya gitu ya. Iya. Oke deal ya. Eh tapi jangan bulan-bulan ini kan. Masih mensintar kan. Enggak gue tau lu sibuk banget sih. Bentar gue mau ke Ambon nih. Yaudah lu ngapain ke Ambon? Ini banyak banget laler nih. Gue ini mau diving gitu-gitu. Ada acara di situ. Oh nah kan diving dia emang olahraga. Pekerjaan. Yaudah pokoknya oke dah ya. Yaudah. Diving tuh lari ya. Bukan lontar. Menyelam-menyelam. Oh menyelam. Yaudah. Diving lu gak tau. Bahasa Indonesia tau. Menyelam tau. Menyelam tau. Diving gak tau. Lu gak bisa bisa Inggris ya? Gak bisa gue Inggris. Sama kita. Bener. Iya. Berarti ini jadi fix ya nanti ya. Kita cari tanggal ya. Boleh. Gue beneran gak bisa. Kalo lu beneran gak bisa bisa Inggris. Gak bisa. Dikit-dikit pun kurang. Ya pokoknya. Ya 5% lah nih. Pahamnya. Kan masih banyak tuh. Masih bisa 95. Ada. Kemarin gue ke Thailand. Kemana tuh? Ya ke Bangkok ya. Ke Bangkok. Ngapain? Liburan aja. Liburan aja. Gua ditahan sama orang imigrasi. Kenapa? Jadi gini. Kan pas keluar pesawat. Dipisah-pisahin tuh. Ada yang ditanya-tanya. Ada yang enggak. Oke. Cuman waktu itu gue foto-foto tuh. Kayaknya orang-orang kayak di Indonesia inilah. Ya kan. Foto-foto dia sekeluarga sama gue gitu. Dibiarin keluar. Nah yang beluk-beluk kayak gue. Ditahan tuh. You, you. Come here, come here. Why? Gua bilang. Marah dia. Kenapa gitu kan? Oh pelang-pelang. Tahan, pelang-pelang. Tahan, pelang-pelang. Tahan, pelang-pelang. Sit down. No, I'm stand up. Gua bilang. Gak mau. Iya diomelin. Terus dia ngomong pakai bahasa Inggris. Gua pura-pura. Hmm. 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 Ngomong apa nih orang? Akhirnya? Akhirnya lolos. Karena dia nanya lu bawa duit nggak? Katanya. Oh. Emang kenapa emang? Emang muka-muka kayak nggak punya duit? Kenapa? Kok gituin? Kenapa? Iya nggak tahu. Gua sedih banget ditanyain ada duit nggak? Kalo ga ada ini. You have money. Kalo money, money mah. Tio keluarin. Keluarin sekepok. Hmm. Banyak kan harus bawa case katanya. Hmm. 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 Oke katanya. Diminta nggak selembar? Enggak. Dua lembar. Tapi dia ngasih tahu maksudnya apa buat nanya duit? Iya itu. Enggak ya karena nanti ada yang jelasin nanti. Oh. Nanti ada yang jelasin. Si Harif yang jelasin. Oh gitu. Ketalannya sama Mas Arif. Mas Arif. Tuh 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 nih. Yang Mas Arif nih. Oke 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 oke. Tapi Thailand seru kan? Seru banget. Makanannya gimana? Aman ya? Makanannya. Beuh. Ada yang gua tuh makan yang mentah-mentah tuh. Oh cumi hidup. Udang hidup. Udang hidup. Udang hidup. Udang. Masih kayak teriak dianya. Lu suka nggak itu? Nggak suka. Gua pernah makan belum. Kenapa? Di daerahku nggak ada begitu-begituan. Oh lu Thailandnya Thailand-Sono-Selatan ya? Thailand-Sono-Selatan. Thailand-Selatan. Emang Thailand-Selatan? Apa namanya? Oh. Iya. Sorry, sorry, sorry. Thailand-Selatan lu kira di Jakarta negaranya ada? Thailand-Selatan. Thailand-Selatan. Thailand-Barat. Thailand-Timur. Ada gitu-gitu juga. Ada. Di Indonesia? Oh iya ada ya. Ya kayak bagian selatannya dimana gitu. Indonesia-Barat. Indonesia-Timur. Iya gitu. Makanan ekstrimnya apa yang pernah bang Jirayit makan? Kayaknya aku nggak pernah makan makanan ekstrim. Paling kayak somtam gitu doang kayaknya. Kayak apa? Somtam. Somtam itu apa? Kayak sayur somtam itu kayak papaya. Papaya yang ditumbuk-tumbuk. Terus ya paling ada sayur-sayur mentah-mentah gitu doang ya aku makan. Papaya ditumbuk-tumbuk? Iya. Lu mau bikin saus? Kok bikin saus? Dia cair dia cair gitu. Bikin papaya tuh. Gak cair. Apa ya? Ya masukin ke apa namanya itu? Blender. Bukan blender apa namanya ya? Ulekan. 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 Ulekan tapi ya Pak yang bulet gini. Yang kayak mangkuk ya. Masukin papaya. Masukin pala. Masukin semuanya. Alat-alatnya. Ditumbuk-tumbuk-tumbuk-tumbuk. Tapi nggak sampai kayak cair. Rasanya apa? Ya rasanya asap pedes manis. Kayak rujak-rujak. Kayak rujak. Rujak versatile. Gitu. Keren. Ada AC dong. Gaser dikit. Gaser dikit, Pan. Gaser dikit. Itu soalnya nggak diajak podcast. Kipas nggak diajak podcast. Mundur dikit. Atau kipas ada AC? Iya. Kipas-kipas. Keren loh ini kita syuting di outdoor tapi ada kipas ada AC. Wow. Make up lu luntur. Maman lah. Banjrahid kan waktu sebelum ke Indonesia kan belum terlalu terkenal nih. Waktu detailnya kan bukan artis kan? Bukan. Di Indonesia kan udah sukses banget nih. Alhamdulillah. Ada nggak respon orang Thailand atau penduduk Thailand tuh ngeliat bang jiranya tuh kayak Wah artis nih artis nih gitu. Sekarang mereka kayak kaget ya kayak Yang bener. Hah? Kan aku kan orang naratiwat ya. Orang naratiwat itu jarang yang jadi artis gitu. Yang jadi artis gitu. Apalagi aku bisa Mulala buana di luar negeri gitu loh. Jadi kayak makanya mereka kayak Bener. Ini kon naratiwat loh. Kon thayo. Orang Thailand ya. Gitu. Makanya mereka tuh udah Liat awalnya kira udah orang Indonesia. Karena ngomong aku tuh Indonesia lancar banget kan. Iya lancar banget. Nah pas aku ngomong Thailand baru orang percaya kalo aku tuh orang Thailand. Thailand. Nah makanya mereka juga Kok bisa ceritain. Nah sekarang udah mulai pada tau kalo aku tuh Udah terkenal Indonesia gitu. Udah mulai tau orang Thailandnya. Jadi disitu lu jadi artis besar dong ya? Gimana? Udah mulai pulang. Di kampung? Enggak. 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 Masih kayak kayak sekedar orang tau tapi belum seluas Indonesia gitu. Tapi entertain Thailand agensi-agensi gitu masih udah mulai ngundang-ngundang. Enggak. Kemarin sempat tahun kemarin dari pihak TV. Pihak TV atau pihak. Iya pihak kayak tentang award-award gitu loh. Oh dapet loh. Iya sempat aku mau dipanggil untuk dapet award. Karena daerah aku kan ada konflik kan kak. Daerah Naratiwat itu konflik. Jadi aku mau dikasih hadiah karena aku bisa membawa nama daerah. Nama daerah lu apa Suri? Naratiwat. Naratiwat. Naratiwat itu cari aja naratiwat itu daerah-daerah kenapa gitu. Daerah konflik kan. Ya konflik tuh kayak sering bom sering tembak-tembak sering gitu-gituan ya. Jadi makanya dia mau kasih hadiah buat aku tuh kasih motivasi buat orang-orang di Thailand. Kalau di daerah selatan itu tidak seserem yang dikira gitu. Masih bisa bangkit. Ya masih bisa kayak dikunjungin masih bisa kayak gitu loh. Oh iya ini selatan Bangkok ini. Nih Naratiwat provinsi tetangga kita. Membatasi wilayah Malaysia. Iya. Oh iya. Sejuk ya di sini ya? Enggak juga sih. Panas ya? Panas. Kalau di Bangkok berapa jam bang? Kalau naik mobil bisa satu hari setengah. Lama juga ya. Lama dong. Lama dong. Iya. Kalau naik mobil emang lama. Kayak ke Surabaya lah ya. Surabaya mah 8 jam. Seharian tuh ke Palembang. Kayak ke Sumatera. Sumatera. Betul. Dia udah tau dia. Eh dia orang Palembang. Orang Palembang ya. Pura-pura jadi orang Taiwan ya. Udah pernah tapi ke Palembang? Udah pernah. Ke Padang? Padang udah. Oh lu udah? Udah. Oh lu udah kemana-mana berarti ya? Enggak kemana-mana juga. Masih daerah-daerah yang disebut. Padang ngapain Padang? Yang nyanyi? Iya nyanyi ke acara Kapolda loh. Oh Kapolda. Iya kan? Kenapa sih? Kenapa sih? Kan gue orang Padang. Atau sosional pak. Saya sekarang pak. Orang Padang jadi orang Thailand. Padang bahasa Padang. Bahasa Thailand tuh bunyinya mirip-mirip tau. Masa sih? Iya. Bahasa Padang. Kamang lay. Ini aja deh. Minang Neng. Minang Neng. Minang Neng. Minang Neng. Minang Neng. Minang Neng lagi nang suang. Ya ya ya. Tama lagu bang. Tapi lo sama artis-artis di Thailand kenal gak? Ada beberapa sih yang gue tau. Pemain badminton. Ya pemain sinetron-sinetron. Sama siapa lah ya? Pemain volley ya gue tau. Oh iya. Sering follow-follow-an. Follow-follow-an? Iya. Nah sebelum kita lanjut follow-follow-an dan cerita artis Thailand. Sepertinya ini azan guys. Ya kita berhenti dulu ya. Kita berhenti dulu dan mari kita. Berdoa dulu. Hah iyalah sini gue imamin. Iya ya. Tadi abis azan tiba-tiba geser gitu setnya ya. Mobil maju sendiri tadi. Maju sendiri. Kehujanan dia. Tapi mbak Agus tau sekali kita shootin habis hujan gitu bang. Kan belum ada konsep yang bikin. Iya tadi kan lo sempet ngasih ide gitu kan. Itu ya. Cuma kan klipon gue satunya 14 juta. Mbak lebih mahal klipon ya. Iya bang. Mbak klipon daripada angkot ini gak sih? Agak membiarin ya. Iya. Eh aku dari tadi nyampe itu aku tuh penasaran banget mau tanya boleh ya. Iya boleh. Ini syarat orang yang belajar disini tuh aku sempat panjang sempat punya kumis ya. Sama semua tuh mukanya. Lu liat loh. Coba ya satu-satu gue panggil kesini ya. Tio dulu Tio adek gua. Tio. Nih. Oh iya punya kumis. Rambut panjang. Iya. Betul. Kenalan dulu Tio. Halo. James. Dari data-data langsung. Matang-matang menang lu ya. Langsung gitu dia. Wibi. Tuh liat. Ini ada Wibi. Sini Wibi. Panjang. Kumis. Halo. Wibi. Halo. 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 Ini ada satu nih. Coba sini Ulda. Gue kasih tau nanti kesih-kesihnya. Kenalan dulu Ulda. Kenalan dulu. Halo. Ini tim kreatif gue juga. Tapi rambutnya mohak. Dan ada beberapa lagi di rumah. Sama. Begini juga bentuknya. Iya. Panjang. Gue tuh emang milih orang rambut panjang. Oke sama. Tapi gue revisi ya. Kemarin tuh Sule sempet ke kantor. Terus gue bilang. Gue gak butuh CV. Apa segala macem gitu. Langsung gue terima rambut gondrong. Setelah itu gue di DM orang. Semua orang gondrong. Semua orang gondrong. Semua orang gondrong. Gue siap kerja. Tapi gue tidak punya skill. Tapi gue gondrong. Yang paling gondrong. Betul. Tidak semua yang keluar dari mulut gue itu benar teman-teman ya. Gue butuh skill juga. Kayak Sadik. Dia ini penyiar dulu di Padang. Stand up comedian juga. Penyiar radio. Oh penyiar. Iya penyiar radio. Anchor anchor. Oke oke tau 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 tau. Nah si Ray ini lama di Metro TV. Iya kan. Sebagai kameramen juga. Orang-orang. Si Wibi juga lama di Metro TV. Dan juga pernah jadi kameramen Fuji. Iya. Tadi itu. Orang-orang itu. Nah Tio nih. Lu apa ya? Lu apa ya? Dihung ya? Dihung ya? Dihung ya. Dihung ya. Dihung ya. Adiknya. Gitu. Adik gue. Oh dia driver. Jago banget. Oh iya. Jago banget. Dia kalau bawa mobil. Staminanya. Wah luar dia. Bisa tidur nyenyak lah ya. Bisa. Yang lain di Metro TV. Tio. Kalo gak salah. Aku. Toko bangunan. Begitu. Makanya pernah gondrong gak? Aku gak pernah gondrong. Aku gak bisa ngondrong. Kalo aku gondrong. Kalo aku bisa sakit. Lu bisa cantik tau. Kalo gondrong lu cantik jadinya. Iya kayaknya ya. Iya. Makanya. Mending jangan gondrong dah. Mending jangan gondrong dah. Udah ketahui banget nih. Betul ya kan. Belajar Bahasa Indonesia tuh. Dari mana ya? Les gitu ada. Ada Les waktu awal-awal sudah lama banget. Oh ya. Di sini? Di Indonesia. Sekarang. Ya. Ini komat. Ini komat. Ini komat. Lantai. Gak bapas. Cepet ya sholatnya ya. Padahal barusan nazan deh. Tidak. Maksudnya kita yang cepet banget sholatnya. Jadi lu mau imam ya? Oh iya iya. Abis inilah. Abis inilah. Lupa. Lupa. Berambil wudu gitu ya. Sunting lagi. Lajar Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tuh udah waktu awal-awal. Pas aku kelar kompetisi. Gitu. Jadi aku kan. Belum lancar tuh. Waktu itu masih pake translate. Mau untuk kemana-mana gitu kan. Jadi. Lu bayar berarti? Dari PHK TV waktu itu kan. Aku dari ajang kompetisi kan. Dari akademi. Jadi. Dia bayar. Setiap aku tampil tuh dibayar. Karena biar aku paham kan di komentar apa sama riwan juri. Gitu gitu. Ya makanya. Dari situ. Pas aku tersenggol. Eliminasi. Aku langsung. Dikasih guru. Untuk belajar bahasa. Dua bulan lah. Aku belajar tuh. Cepet juga lu ya. Belajar ya. Ya termasuk. Ya termasuk cepet sih. Dan juga. Usaha sih. Usaha pengen bisa gitu. Lu selama di Thailand pernah nonton-nonton acara TV Indonesia ga? Bapernah kak. Aku cuma sering nonton sinetron kayak. Yang sering muncul di Thailand tuh. Sinetron kayak azap-azap gitu lu sering nonton. Cuma. Azap-azap ada di Thailand. Sering-sering muncul-muncul di TikTok gitu. Weh lu ngetawain film-film azap kita ya. Padahal itu gue internasional loh. Iya. Aku nonton aku takut tau. Iya. Takut. Kayak pocong masuk ke Molon gitu kan. Ngulong-ngulong jadi semen. Tiba-tiba pocong terbang. Ngejatuh di sungai gitu. Iya. Itu ada di Thailand. Ada yang maksudnya VIP. Karena mungkin. VIP. Di tiktok-tiktok. Oh di tiktok. Sama saat di film. Hidayah ya. Maa. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Iya. Iya. Makalah tahun dia. Itu sempat. Aku tau juga. Itu doang aku tau yang Indonesia. Tapi lagu-lagu Dangdut tau. Oh lagu Dangdut ada. Iya. Rame di sana. Lagu Indonesia ini? Lagu Indonesia itu lagu Dangdut. Nonton dia kayak hit it. Gua hamil duluan. Sudah 3 bulan. Sakitnya tuh disini. Emang lagi manja. Banjali. Oh itu terkenal. Lagu. Makanya rame. Langsung transisi loh. Langsung lo. Langsung lo medley dia. Jago loh dia. Iya. Di lagu-lagunya aku nyanyi itu. Maksudnya. Sering diputar di Thailand. Oh. Apa titiknya sampe. Kayaknya gue jago nih lagu Dangdut Indonesia. Gue harus ke Indonesia nih. Untuk nyanyi lagu Dangdut. Eee. Aduh. Sebenernya aku gak ada kepikiran kalo mau ke Indonesia untuk nyanyi lagu Dangdut. Gak ada sama sekali. Lu kepikiran ngapain disini? Eee. Aku. Awalnya ini gak ada di otakku sama sekali untuk datang untuk kompetisi. Tidak pernah terbayang ya. Tidak pernah terbayang sama sekali. Tujuan apa? Tujuan apa? Ya ini dari temen. Temen dulu yang ngajak. Temen aku tuh yang ngajak kayak. Eee. Aku 3 hari sebelum audisi. Jadi orang pihak dari TV tuh datang ke Thailand. Untuk audisi kan. Nah dari 3 hari tuh aku lagi nyanyi tuh. Lagi nyanyi di acara festival di kampung lah. Terus aku juara satu disitu. Oh lu lomba disitu. Lomba juara satu. Disitu aku dandannya lucu banget. Lucu ini nantinya. Oke. Lomba itu nyanyi lagu apa? Lomba itu nyanyi lagu. Ada lagu Bang Jali. Oh. Pas banget lagu Bang Jali. Bang Jali. Lagi itu kan. Goyang-goyang gitu. Tiba-tiba aku juara satu. Aku dipanggil sama peserta juga disitu. Dibilang. Eh. Kamu mau ikut kompetisi? Audition gak? Dari. Tapi kalau kamu lolo bisa ke Indonesia. Aku bilang. Hah? Yang bener. Gitu kan. Masa sih gitu kan. Segampang itu gitu. Lu bisa ke luar negeri gitu. Yaudah. Aku dikasih. Kita kenalnya disitu. Dikasih nomor. Dikasih. Apa namanya. Kasih line. Kan Thailand mainnya line. Dulu mainnya line. Belum main Whatsapp kan. Iya. Dikasih line. Udah. Pas apa Harry Ha. Dia chat aku. Gimana ini udah jadi gak? Kayaknya. Satu jam lagi udah mau tutup audisinya. Dan aku bilang. Maaf. Aku gak bisa. Karena. Waktu itu hari Senin gak usah rasa. Kalau gak salah aku. Sekolah juga. Oh lu masih SMA? Masih SMA. Sekolah juga. Dan. Gak ada kendaraan untuk pergi ke kota. Karena itu lu harus ke kota. Lumayan. Sekitar 45 menit lah kan aku. Lu kampung banget. Kampung banget. Aku di sawah-sawah. Rumahnya. Kamu banget. Rumah aku di sawah. Bukit gitu. Lu di sawah atau di bukit? Rumah aku di sawah. Di belakangnya bukit. Gitu. Jadi pokoknya gitu rumahku. Jadi aku kotanya itu 45 menitan lah. Jadi gak ada kendaraan kan. Jadi 6 menit kan. Ya. Akhirnya. Naik apa naik kuda ya kalau misalnya? Hmm. Naik kuda. Naik kuda. Naik apa dong harusnya? Naik kuda. Naik apa dong. Jangan orang Teheran gak bisa dikit-gitu. Mencandanya beda sedih. Oh iya iya. Naik lembu. Naik lembu. Naik lembu. Lembu lu tau gak? Tau. Sapi kan. Tau dia. Jago banget ya. Jago. Kalau Pasal Melayinya lemuh juga. Lemuh. Kalau disitu lemuh. Di Jawa gemuk ya. Lemuh ya. Lemuh tuh gemuk. Ya ada lemuh. Ya disini gini gak. Kalau liat lembu atau kerbau. Gak boleh pakai baju merah. Kalau pakai baju merah dikejar. Kalau di Thailand begitu. Ya gitu. Jadi kita kalau ada kerbau atau lembu. Gak boleh pakai baju merah. Kalau baju merah dikejar. Tapi kan dia sapi. Bukan banteng. Kalau banteng gak boleh. Yang ada ini. Apa namanya. Tanduk. Tanduk. Kerbau ya. Kerbau. Kerbau sapi juga ada tanduk. Pokoknya gitu deh. Katanya disitu begitu. Mitosnya gitu. Emang bener. Kalau pakai baju merah dikejar. Oh itu banteng ya. Dikejar. Yuk masuk partai. Bukan banteng. Bukan banteng. Bukan banteng. Iya. Pakai baju merah semua tuh. Anggotanya. Namanya BDIP. Kok masalah. Lo PDI tau gak? PDI pernah? PDI itu ya. Apa namanya. Pemerintah gitu kan. Iya. Gitu kan. Di waktu terakhir sih. Iya pemerintah dia. Pemerintah terakhir sih dia. Sekarang dia udah gak. Udah gak. Kau punya kawati. Nah. Oh tau 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 tau. Demokrat pernah dengar? Demokrat. Pernah dengar tapi aku lupa. Gak pernah? Pernah dengar, pernah dengar. Sering dengar tapi. Tapi lo gak ngikutin politik di Indonesia? Gak tau. Aku cuma tau presiden-presiden doang. Presiden siapa? Presiden. Sekarang masih Pak Jokowi dodo. Oke. Benar kan? Prabowo. Wih keren. Rajanya Thailand siapa? Aduh. Aduh lupa namanya panjang susah. Iya tau. Coba gue ya. Lu yang baca ya. Gue emang susah namanya. Aduh. Rajas. Mahanipon apa gitu gak sih? Aku takut salah nanti. Mailan. Sini aku yang baca ya. Aduh. Duh. Oh. Mahawaceralongkon. Coba bang. Mahavijaralong. Mahawaceralongkon. Mahawaceralongkon. Vah bro. Mahaa. Ini V? Enggak. Kalau Thailand wawen. Wawen. Jadi waw. Waw. Mahawaceralongkon. Wawaceralongkon. Oh gue dari awal tuh baca. Vizeralongkorn. Ya beda. Itu bahasanya Inggris. Kalau Thailand kan ada wawen. Oh jadi kalau V itu dibaca waw. Wawen. Wawen. Wah susah juga ya. Susah banget bahasa Thailand. Gitu iya. Kalau Bang Jilayu kan belajar bahasa Indonesia cepat gitu ya. Kayaknya kita kalau belajar bahasa Thailand. Susah banget ya kayaknya. Coba lu bahas lagi sih. Eh lu kesini dong. Itu apa. Eh mengmaninoy. Eh mengmaninoy. Eh mengmaninoy. 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 Ya. Oh oke. Kalau gue tonjok juga lu. Eh dikucok toidok. Sini aku cium. Mana dia kucup. Eh kucup ya. Oh kucub. Mirip ya kucub kan kalau kita? Kucub kalau kita. Kucub-cub itu cium. Dia ada panjang-panjang tipisnya juga. Bahasa Thailand itu iramanya itu beda panjangnya. Ada tingginya, kalau salah sebut itu bisa beda arti lagi. Contohnya? Ini suha, 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 suha. Beda kan? Itu udah beda arti. Intonasi beda. Suha, suha. Kalau yang pertama yang suha. Suha itu artinya harimau. Suha itu baju. Oke, sekarang. Kan kami kan cara nyebutnya sama. Dengan nadanya beda. Nah gini, pakai baju ada harimau. Gimana? Saya suha, mi suha. Ya beda kan? Beda, beda. Tapi padahal sama ya. Tapi kalau ngomongnya agak cepat susah dong. Saya suha, mi suha. Oh begitu. Iya. Suha? Suha. Hati-hati lu kalau ngomong ternyata. Bahaya juga. Makan, makan. Kin. Kin? Kalau di padang tuh kin, kesana. Sini kin tuh makan. Kin makan. Oh. Susah ya ternyata ya. Susah banget. Ya, susah-susah gampang sih. Kalau sama Vietnam beda banget. Oh beda banget. Soalnya kan tadi pernah tuh lihat ada lagu Vietnam yang ting-ting-ting. Oh itu lu? Iya. Itu kan lebih kayak bunyi-bunyi aja. Kayak lu mukul besi aja. Ting-ting-ting-ting-ting. Jadi kayak ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Iya gitu ya. Itu Vietnam gak? Vietnam itu. Oh itu Vietnam. 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 Thailand. Vietnam itu. Jadi kayak ting-ting-ting-ting aja sama ting-ting-ting ada bedanya, Pak Pres. Itu beda. Di sini kan cuma jualan ice cream tuh. Kadang ting-ting-ting-ting. Ya. Ya. Di Vietnam ada artinya. Ada. Tapi ngerti juga abang jirai bahasa Vietnam. Gak-gak-gak lah. Gak-gak-gak lah. Gak-gak-gak lah. Gak-gak-gak lah. Gak-gak-gak lah. Yang mirip-mirip Thailand itu apa? Laos. Laos. Oh. Itu aku juga masih kayak keliru antara Laos sama Thailand itu lagu. Itu kayak antara lagu Laos. Itu beda. Artinya bisa bahasa Laos, bisa bahasa Thailand juga. Oh. Sampai sekarang belum tau tuh Laos apa Thailand. Kayaknya. Kalau salah kayaknya lagu Laos itu. Laos ya? Tapi aku agak paham juga dikit-dikit. Hampir kayak dangdut juga ya? Nih. Nih. Lucu banget nih. Iya. Boleh gak gue undang tiap minggu nih? Assalamualaikum. Wala. Kayaknya jualan apa dia? Ya ini. Cang Cimen. Cang Cimen. Cang Cimen. Singkatan Cang Cimen. Cang Cimen. Cang Cimen. Kacang. Kwaci. Kacang. Kwaci. Permen. 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 Ya tapi udah abis nih dagang dari sana. Capek ya? Ya Thailand nih. Coba ngomong Thailand dulu dong. Cukat pelat bok. Itu artinya apa sih? Secat pelat bok. Ngamlah hai profahi dok. Artinya? Ya itu tentang profil. Maksudnya di sosial media. Ya kalau kamu tuh di profilnya kok cantik ganteng. Oh. Pak aslinya wow. Kayak gitu loh. Boong. Ya kayak sesuainya. Terat boong. Ya. Instagram ternyata realitanya boong gitu. Ya. Ini bang Pras. Ini bang Pras. Bang Pras. Bang Pras. Gak yang ke bangkok kita. Ke bangkok. Makanya baru pulang dagang gitu kemarin. Ceritakan Cuk gimana kasus kita kemarin. Bang Pras dulu belum gak? Oh ya udah cerita. Cerita dulu. Cerita dulu pengalamannya apa di Thailand. Kan. Jadi kan ini. Bener nih foto-foto sama ada orang foto-foto. Bersih-bersih orangnya. Hehehe. Putih-putih. Putih-putih. Foto-foto kan. Terus foto Bang Pras. Saya suka nonton PWK. Saya suka nonton titik kumpul. Oke foto. Datang lagi foto. Foto-foto. Terus dia dibiarin tuh. Yang ganteng-ganteng. Yang mek-mek. Itulah. Terus ngeliat kita. Ih kata dia. Oh. Gak percaya dia. Gak percaya. Terus. 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 Terus bawa batang. Iya dari. Gak gak. Akhirnya. Ini ditangkep sama ini. Situn. Emigrasinya disini. Situn. No 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 no. Cuma gitu bisa. Bisa nya cuma. No no. Kenapa? Ya aku heran kenapa dia selalu duduk. Iya. Kenapa? Dia mau ngecek. Terus. Wah you random cek. Gua bilang. Kenapa lu random begini. Kenapa tidak semuanya tuh orang tadi tuh ganteng lu biarin gitu. Terus. Ya terserah saya. Kata dia. Dia ngomong sih gua lumayan paham sih. Gua pas mau bales tuh. Gak tau ngomong apa. Gak sempat. Karena dia ngomongnya cepet. Iya. Tapi kalo ngomong inggrisnya pasti inggris-inggris Thailand kan. Iya. Gak bisa. Susah. Terus dibawa kita. Kita dibawa masuk ke ruangannya gitu. Oh. Terus press tuh kan. No no. I want. Kenapa kamu ini. Apa rasis gitu. Gak gak gak. Your friend out. Your friend out. I don't want. Aku tidak mau dia ada di depanku gitu. Iya. Gua ngerasa karena ini rasis banget. Menurut gua gitu. Dengan tampang gua begini. Terus yang. Ganteng-ganteng lu biarin. Gua sama. Banyak juga tuh. Pekerja-pekerja disitu yang ditahan sadi. Oh gitu. Iya. Gua tidak terima. Jangan dong mikir kayak gitu. Oh tapi jadi. Jadi lumayan gaduh. Baduh. Baduh banget gitu. Disuruh balik gua. Dia yang panik. Orang gua yang bayiayain hidup dia disitu. Dia tanya nih. Kamu ngapain disini. Mau liburan. Nih hotelnya ada. Pesawatnya ada. Semuanya ada. Bener aku keselok ini deh kayaknya. Ya keselok ini. Kerupuk. Ya kerupuk. Minum kita gak apa-apa ya. Iya gak apa-apa. Mau dibukain gak? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bunyi kayak dikus ya. Dikus gingjem gitu. Nah terus rib gimana tuh. Akhirnya ditanyain. Heh money. Ya money. Ada duit gak? Iya kan. Di Thailand tuh ada aturan berapa baht gitu. Harus kalau masuk tuh harus punya. 6 juta ya. 1.500. Berapa baht gitu. Masa 1.500 baht. Iya. Oh 1.500 baht mah pas juta doang deh kayaknya. Juta. 10.000. 10.000 baht kalau masalah. Oh 10.000 baht. 5 juta. Iya 10.000 baht. Terus tanyaan kamu ada uang gak? Berapa bawa uang disini? Gak ada. Itu yang bawa itu. Gua yang udah disuruh keluar. Itu yang bawa gua katanya. Terus ada satu orang disitu yang kenal kita ya cuy. Iya semua orang disana kan. Orang Indonesia semua kan. Itu pengen ngebanduin kita gitu. I know. Aku ngomong dia. I know him. I know him gitu. No no no. Pokoknya aku pengen ngomong sama dia gitu. Oh jee. Makasih itu. Terus akhirnya siapa itu? Si Gondrong itu gitu. Dia adalah youtuber. Youtuber. Wah youtuber? Kalau baru cok dia. Semua rame. Mana ini kontennya? Mana? Instagramnya? Aku kasih semua. Gitu. Gak kaget semua. Terus sudah suruh masuk lagi. Suruh minta maaf gitu. Suruh minta maaf. Boleh. Gini maaf. Iya gue denger. You bad attitude katanya. Kata siapa? Kata orang orang situ. Kata orang situ. Gua bilang. Bodo amat gua bilang. Emang gitu? Iya gua. Gua bilang gitu. Gitu. Enggak ke kanan. Ke kanan dia. Oh iya. Udah nambok jerikannya ya. Terus. Tanya lu bawa duit gak? Gitu. Gua bawa duit 80 ribu baht. Gitu. Wah itu gede tuh. Hmm. Baru ke kiri. Lolos. Akhirnya. Rencana gua mau dipulangin ke Indonesia. Iya. Hanya dia yang pulang tapi. Hanya gua. Gua. Gua kalo gua balik Rip. Gua gak akan ngasih 80 ribu baht itu. Satu helai pun ke kalian. Gua balik. Mampus jadi gembel Thailand. Berarti pure. Karena mereka ngira bang Pras gak punya duit. Gak ngerasa. Makanya gua bilang. Menjurigakan aja. Aku gak mandi sadik. Aku gak mandi dari rumah tuh. Aku gak mandi. Kebangun. Wih. Takut telat kan. Udah langsung berangkat dengan pakaian lu gitu aja. Kenapa emang udah gagah-gagah kali. Iya sih. Iya makanya. Maksudnya kenapa dia mengira bang. Iya. Menjurigakan. Kayaknya TKI paling. Diduga TKI. Oh iya. Iya kali. Dikerja di Thailand ya. Iya mungkin dia pikir kayak gitu kali. Tapi lu jarang ke Bangkok ya? Aku sering ke Bangkok. Lu kalo pesawat ke Bangkok dulu atau? Iya bisa ke Bangkok dulu. Baru naik ke transit lagi ya. Aku lulus-lulus aja. Iya. Tampang lu kan. Lu bisa ngomong Thailand. Gak mungkin. Gua gak ada liat orang Thailand ditahan. Iya. Banjurigakan bisa. Menang, menang, menang. Menang, menang, menang. Gitu. 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 Iya. Iya bener ya. Kayaknya harus belajar muatai kita perasa. Kayaknya nanti kalo ke Thailand harus ngajak aku deh bang perasa. Oke boleh. Kapan-kapan gua akan ngajak lu biar tau kawasan. Aku bilang. Si is popular. Popular. Kan ya. Kau udah ngasih Indonesia. Naka ya lilin. Naka. Makan pecel lele ya. Gitu. 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 Gitu lah. Tapi mereka kayaknya kalo ketemu sama selebriti tuh agak gimana gitu ya? Hmm. Orang-orang di situ. Kayaknya mereka pilih-pilih kayaknya deh. Pilih-pilih ya? Iya. Polupun selebriti tapi mukanya hancur. Ya Allah. Parah banget ya. Ada fakta-fakta gak? Fakta nih. Fakta tentang Jirayut. Yang pertama adalah. Ini kampungnya itu kampung islami Pras. Wah. Jadi semua orang. Cewek-cewek harus pake kerudung. Bener gak? Ya bener. Harus itu. Kebanyakan cewek-cewek di Thailand tuh pake kerudung semua. Yang di kampung lu. Di kampung aku. Di Ratiwat. Petani Yala itu. Kebanyakan semuanya pake apa namanya kerudung. Hijab. Iya betul. Dan katanya itu tuh hampir kayak Aceh. Iya bener. Agak mirip Aceh. Karena apa ya. Daerah itu ketat banget tentang islam-islamnya. Hukum-hukumnya gitu. Uh ketat banget banget. Semuanya kalo ibu-ibu tuh kebanyakan pake jiribab yang agak besar gitu. Nah kalo disini kan biasanya ada TPA tuh. TPA tuh kayak ngaji lah anak-anak gitu. Di masjid. Belajar-belajar ngaji. Disitu ada gak? Ada tadika. Tadika. Ada ikro gak disitu? Ada ikro satu sampe ikro enam aku kan. Nah ada bapak-bapak gak di belakangnya tuh ikro. Iya. Sambulnya bapak-bapak ini gak? Di ikro nya. Enggak gitu ikro Indonesia doang tuh. Memang ada foto bapak-bapak. Ada. Ada foto bapak-bapak. Ada. Kita gak ada tulisan bukunya warna hitam jadi ikro satu sampe ikro enam. Jadi ada ngaji tuh setiap sore jam 4 sampe jam 6 lah sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Nanti maghrib di masjid. Maghrib ya bisa lanjut lagi Alquran. Pulang dibukul-pukulin gitu gak kalau misalnya gak pulang maghrib? Dibukul sama siapa? Sama orang tua gitu. Kan kita ngaji. Kan kita ngaji ngapain dia? Kamu ngapain ngaji? Ngaji kamu kok tadi. Gak mungkin lah. Gak mungkin lah. Situ kamu muatai. Tapi betul ya disitu ya maksudnya pakai kerudu. Betul betul. Coba makanya. Orang kan kalo pengen tau sesana yang. Kalo banget pernah mau bikin konten. Dan mau bikin sesuatu yang kayak detailnya ternyata ada kayak gini. Bisa kesal di arah sana. Kapan lu balik? Aku balik. Lu cek jadwal. Aku balik. Gua mah suka janjiin orang dan akhirnya gua sendiri yang repot. Aku gak bisa nentuin. Soalnya aku tuh jadwalnya emang alhamdulillah juga. Lagi pada. Jadi aku tergantung aja tiba-tiba misalnya. Ape bulan gitu. Berapa tiket kesitu? Murah. Mah mahal banget. Paling ya PP ya 6 juta. PP 6 juta? Ya. Wah bisa nih. Ini tergantung pesawat juga. Mana pesawat apa. Kalo pesawat. Yang kayak Garuda. Garuda Thailand itu aku THRW kan. THRW yang paling besar itu. Lumahnya 7 juta. 10 juta. 10 juta lah PP. Ya. Itu udah sampe ke kampung lu? Eh. Bisa bisa sampe kampung. 10 juta itu? Ya. Kampung ku murah. Nah dari bangkok ke kampung ku tuh murah. Agak mahal. Paling ya PP tuh. 2 juta lah. 2 juta ya? Tapi kan daerah konflik itu katanya. Ya daerah konflik. Kita butuh latihan muantai gak disitu? Ayo eduk. Kalo ada jirayut santai. Kenapa kok ada jirayut santai? Kenapa kok ada jirayut santai? Lah kan lu orang kampung sih itu. Ya juga sih. Ya tapi kan kalo konflik kan gak bisa hindar juga. Gak bisa. Kan ke main folly. Hah? Kem main folly kan? Ya gimana. Apa hubungannya? Beda lah bang. Sampai sekarang masih? Masih. Masih. Udah dari mungkin aku belum lahir juga udah kayak gitu. Berarti emang dari Aceh banget ya. Emang udah begitu bang. Suasanya gimana kampungnya bang? Ya. Dengar. Desa-pedesaan gitu gak? Ya pedesaan. Kalo kita ngabung-bung. Bu di tembak-tembakan katanya Sadie. Apaan tuh? Oh bu. Gitu. Gitu. Gitu kita. Paling jangan keluar rumah dulu ya. Disona lagi ada tembak-tembakan gitu. Perang. Jadi kayak biasa aja. Kita ngeliat disana biasa aja. Untuk kita biasa kalo orang luar mau kesana lebih takut. Takut. Ya. Bapak lu kerja apa sih ceritanya? Bapak ku kuli. Kuli bener lu? Kuli? Bangun rumah gitu. Ya aku bangun rumah dia. Dia kayak dipanggil bangun rumah gitu. Kuli-kuli. Bangun ibu? Ibu restoran. Jualan. Oh jualan. Lu udah bangun rumah katanya disitu ya? Alhamdulillah. Baru bangun rumah? Iya. Bapak katanya Star Syndrome udah gak mau nguli lagi. Yes. Malah kebaliknya. Nah aku kan suruh dia jangan-jangan kayak kerja berat-berat lagi bak. Apalagi kuli kan panas gitu kan. Iya, iya. Gak mau, tetep mau. Kerja kayak gitu dia. Berarti ngebangun rumah sendiri berarti? Siapa? Bapak. Ngebangun rumah. Ngebangun rumah orang dinya. Lu kan bangun rumah juga katanya disitu? Bapak lu yang bangun? Engga orang. Orang. Coba-coba. Bapak sendiri. Jadi gini loh. Jadi aku beli rumah itu. Aku beli tanah sama rumah. Nah jadi udah sama tukangnya. Tukangnya. Iya. Jadi aku beli komplek. Komplek rumah yang agak mirip sama-sama aja. Plaster-plaster. Iya. Jadi kalau kita mau beli baru dibangun rumah. Nah aku beli tanah sama rumah langsung dibangun. Nah jadi udah itu semua sama yang punya tanah itu. Bapak lu sempet komen gak? Ini aciknya kurang nih gitu. Bagus-bagus aja katanya. Bagus-bagus aja. Ya karena rumahnya rumah alhamdulillah. Kapan itu bangun rumahnya? Udah jadi udah. Berapa tahun? Ya tergantung duit. Kalau duit cepet jadi gitu. Berarti ini udah jadi belum? 6 bulan doang. 6 bulan 7 bulan jadi. Ini udah jadi belum? Udah. Udah pas lebaran kemarin udah jadi. Berapa meter? Gak tau dari bangun rumahnya. Pokoknya 3 kamar, 2 pintu, 2 pintu. 1, berapa M gitu? 1. Lumayan lah bang. Kalau di BAT? Eh kalau di BAT 2. 3 juta BAT keseluruhannya dari semua tambah-tambah. 2 juta BAT itu berapa tuh se M? 1,5 ya. 2,5 M. 1,5 M. Gede juga ya. Ya agak gede-gede banget ya. Berarti nyaman-nyaman jadi. Di daerahnya Bang Jirayit kan? Itu udah agak ke kota atau masih di kampung? Kota. Semua udah pindah ke situ? Ya kota yang tempat aku ada di situ. Semua udah pindah ke situ? Gak semuanya mama. Kan ada yang abang aku kan udah nikah di rumah kampung. Rumah bareng-bareng. Kalau abah di rumah istrinya kan abah aku nikah lagi kan. Oh abah lu 2 bininya? Udah cerai sama mama. Oh cerai sama mama. Ya jadi nikah lagi mamahku yang tinggal di rumah yang baru itu. Kenapa itu cerainya? Udah lama dari aku kecil. Dari aku umur 10 tahun, 10 tahun tuh udah. Tapi lu dua-duanya tetep deket ya? Udah. Sekarang ini sekarang udah. Kayak udah berteman. Dulu malah lu agak sedih? Ya tanya-tanya sedih-sedih ya lah. Bahkan homo nih yang penting nih. Iya. Lu waktu lahir berarti bokap nyokap udah cerai? Belum. Kan 10 tahun, 11 tahun aku. 11 tahun. Nah jadi. Nanti lu lihat dong? Aku lihat. Ya maksudnya sering gak seharmonis keluarga yang lain gitu loh. Jadi kayak ya mungkin ya udah takdir kan untuk tidak bersama gitu kan. Jadi mamaku memutukan untuk pergi merantah ke Malaysia. Kerja, jualan. Abahku juga udah memutuskan untuk merantah pergi ke Bangkok. Jadi aku ditinggal sama nenek di rumah. Jadi nenekku yang ngurus, ngurus terus sampai aku sekolah. Tapi cuma bapak sama ibu pasti ngirim uang gitu. Tapi jarang pulang. Nah jadi aku nenekku udah kayak ibu kedua gitu. Jadi dia semuanya apapun. Dia yang ngatur, yang ngurus aku dari kecil sampai aku. Lu sempet ngiri gak sih ngeliat orang jalan sama keluarga? Pasti lah. Kalau waktu itu aku sempet kayak sedih gitu kan. Kayak udah apa ya. Temen-temen tuh kalau udah di sekolah kalau ada hari apa. Tahun keluarga datang. Aku diwakin nenek terus. Aku kayak sedih. Kok aku gak kayak gitu gitu kan. Kok aku. Mereka gak bisa kayak orang-orang gitu kan. Kayak sedih. Tapi pas aku mikir-mikir lagi. Oh iya iya. Mungkin takdirnya udah begini gitu kan. Dan apalagi sekarang ini aku mikir lagi. Oh berarti Tuhan sudah kasih ujian. Ujian yang gede tuh. Maksudnya buat aku nih. Iya betul. Ujian yang besar. Uji mental. Aku bisa lewatin. Alhamdulillah bisa lewatin. Dan sekarang dibalas nih hasilnya. Alhamdulillah sekarang aku bisa mengakat. Balikin lagi nih. Derajat. Derajat orang tua. Bisa balik ke kampung. Abah juga bisa balik di rumah lagi di daerah. Jadi. Walaupun mereka tidak bisa bersatu. Tapi mereka masih bisa berteman gitu. Yang membuat aku kayak seneng gitu. Dari hasil sekarang ini gitu. Iya iya iya. Berarti Tuhan sudah mempersiapkan mental lu. Dari kecil ditempat. Segala macam. Lu sedih. Betul. Makanya pas aku di Indonesia sendiri juga. Aku tidak ngerasa kayak. Takut atau gimana. Karena aku udah. Sudah terbiasa. Kayak sendiri gitu. Tanpa orang tua gitu. Sampai sekarang kayaknya Bang Dira itu orangnya positive vibes banget gitu. Amin. Iya tau. Lu apa sih masalah lu di Indonesia ini? Coba gue tanya. Lu ketawa-ketawa terus. Iya ketawa terus. Poinnya oke. Lu kan gak tau di dalemnya gimana. Siapa tau lu abis syuting. Lu di kamar mandi. Pak hidupin shower. Nangis. Eh tapi pada waktu kecil katanya sering dibully sama dibukul pukulin. Iya itu sama teman-teman cowok. Ketanyaan gue belum dianggap. Enggak enggak enggak. Kan nyambung Pras. Kenapa dia bisa sekuat ini sekarang gitu Pras. Iya iya iya. Ya itu. Apa namanya tadi. Sering dibully sama teman-teman cowok. Biasa. Nama juga kan aku kan. Lu sendiri bilang-bilang bencong ya? Iya apa lagi ya itu. Maka aku dari kecil udah ditaruh jadi ketua cheerleader. Lu ketua cheerleader lu. Dance juga bisa berarti. Dance lu juga jago berarti. Dan aku gak terlalu jago. Pantesan lu bisa itu ya kopro. Iya dia pernah cheerleader gitu kan. Jadi aku ya sering deh. Jadi ada acara sekolah aku selalu dipan gitu aerobik atau apa. Bang Pras juga cheerleader. Cheerleader. Makanya bang bisa apa? Salto. Salto juga gitu kan. Gue cheerleader dulu. Gohan, nak. Jangan disitu nak. Ini orang lagi syuting nak. Kita anak. Kita anak Bang Pras. Iya geser situ lagi noga. Wah semuanya grondrong deh. Grondrong. 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 Manggilnya apa kalo ayah ibu di Thailand? Oh poh me. Kalo itu bahasa Thailand poh. Kalo apa? Me itu ibu. Kalo bahasa Melayu kita. Kayaknya sama nih. Aku manggilnya orang tua bapak aku tuh abah. Oh abah. Kalo ibu tuh mah mah. Bahasa Melayu kita. Ada Melayu juga berarti. Ada. Melayu. Perbadasan. Thailand tuh sebenernya Melayu sadiq. Ada kayak Malaysia nya juga. Ada ada. Tau gak literasi sadiq tuh diperbanyak lagi. Itu kan. Cuma ada tiga. Faktal lagi nih boleh nih? Faktal lagi? Bentar dulu ini belum selesai tadi. Lu ada masalah gak? Iya lu ada masalah. Tiba-tiba nangis. Sedih gitu. Ini mau kasih fakta ini. Bentar dulu. Bentar dulu. Bentar biar dia baru masuk fakta itu. Saya sama aku. Tapi apa yang paling sering lu nemuin masalah di Indonesia ini? Aduh. Aku. Alhamdulillah ya maksudnya masih oke-oke aja. Maksudnya aku tuh tidak pernah menanggapin gimana-gimana. Aku tuh orangnya kayak. Yaudah aku apapun yang aku lakuin aku bawa happy gitu. Jadi makanya aku gak pernah mikirin yang kayak. Sampai stress. Paling aku kayak terharu sedih doang. Terharu biasa namanya orang manusia kan. Kayak kemarin kak itu aku sedih. Kayak kemarin acara-acara apa namanya? Badminton. Badminton. Nah aku bisa pas keluar aku lihat orang-orang bersorak-sorakan. Itu terharu aku karena. Bisa sejauh ini ya. Bisa sejauh ini aku bertahan gitu. Dan juga pas berdiri di depan orang-orang. Karena aku orang-orang yang mau berdiri disitu gak gampang gitu. Orang-orang yang terpilih gitu. Kemarin pasangan kita itu. Ya itu yang aku ngerasain kayak. Setuju gue. Aku dipilih gitu ya. Setuju gue. Aku dipilih bisa berdiri disitu. Ditonton sama orang-orang. Ribuan orang. Ribuan orang. Ribuan orang yang datang itu bukan orang sebarangan juga. Mereka datang situ juga orang-orang yang hebat gitu loh. Nonton kita gitu. Pengen nonton kita gitu. Apalagi pas nyanyi lagu kebangsaan. Dan disitu satu-satunya aku orang luar. Warga negara asing yang dipercaya gitu kan. Makanya aku tuh kayak. Kalo orang merhatiin aku. Aku nangis disitu pasannya lagu kebangsaan. Indonesia kebangsaan. Iya. Disitu aku nangis-nangis mata. Yang tau Kak Cynthia doang. Oh iya kan kita beda tim. Kita beda tim. Karena tiba-tiba pas. Pas musiknya orang-orang berdiri. Aku langsung merinding tiba-tiba. Kayak. Dalam hatiku aku tanam. Aku disini nih gitu. Aku disini. Aku bisa berdiri di depan ribuan orang nonton. Terus. Arti-arti yang besar. Acara-acara yang luar biasa. Aku kayak gak pernah ngebayangin. Apalagi bisa nyanyi. Dan aku juga alhamdulillah bisa nyanyi lagu. Indonesia. Oh iya. Lumayan lah ya. Iya. Makanya terharu gitu. Itu yang aku sedih. Terus apalagi momen-momen pas main. Aku liat. Aduh. Segitunya orang sama kita ya. Segitunya orang sama kita. Apalagi liat. Ada keluarga-keluarga juga yang dateng. Makanya kita ditaruh di terakhir kemarin. Karena kita akan sangat menghibur. Iya amin ya. Alhamdulillah. Gue juga terharu tau. Maksudnya gue sebagai anak kampung di Padang. Walaupun gue masih sekitar di Indonesia. Tapi untuk sampai di level nasional tuh. Duh. Mati-matian sumpah. Harus banyak sabarnya. Iya. Lu banyak sabar gue yakin. Amin. Ya makanya. Ya gitu lah makanya. Aku setiap ada apapun. Yang aku tanam di otak gue. Ya itu. Ya. Semuanya harus bahwa happy. Kalau gak bahwa happy ya pasti bakal. Setuju. Stress. Sedih gitu. Mending. Mending kita bawa happy. Bawa asik aja. Dengan apapun yang aku jalanin gitu. Betul. Makanya jadi. Ya aku bawa happy. Orang jadi. Dapat happy juga. Dapat. Bawa asik jauh gitu. Itu makna yang mau kulit kepala itu. Oh. Itu. Tapi ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Dia sebelum itu muntah-muntah Pras. Iya. Muntah-muntah sampai. Lebih ke. Apa ya. Nervous. Aku emang gitu. Setiap mau nampil. Setiap mau nampil. Mau apapun aku suruh. Setiap asistan tuh. Stand by. Ke plastik. Kanong resek. Soalnya takut. Tiba-tiba asal lama aku naik. Makanya. Kalau aku bilang bang Pras. Ini aku lama banget ya. Iya lama ya. Lutip aku udah lemes. Kita tuh sempet. Lama di lorong. Di belakang. Buat sebelum entrance masuk kan. Terus lama sadi. Adrenalin tuh udah disini. Kita tuh sudah pengen menghibur banget. Iya. Iya kan. Mainnya. Nantilah gue udah tau gue akan kalah sih. Hahaha. Gue udah tau gue akan kalah sih anjir. Walaupun adrenalin gue udah disini. Iya. Tetep aja kita penghibur. Bukan atlet. Iya betul. Iya kan. Aku utamanya itu kak. Jadi aku gini. Setiap aku dipercaya untuk main kayak. Apapun olahraga yang utamain aku. Karena aku tau aku sebagai entertainnya itu menghibur. Aku bisa menghibur dulu. Terutama. Yang kedua baru main. Nah jadi. Bisa menghibur. Bisa main gitu. Jadi kayak dua itu harus imbang. Betul. Pas menghibur-hibur. Pas main ya harus serius juga gitu. Iya. Jadi orang dapat dua-duanya. Mainnya oke. Menghiburnya juga seru gitu. Jadi harus dapat gitu. Pasti kita kemarin itu. Iya. Bener. Cukup banget. Capek tau ngeliat banget jalan yang ngomong itu. Ah iya. Tenangganya gede banget. Iya. Ini orang gak capek-capek. Iya. Sumpah. Ini fakta. Ini dia gak pernah sakit pres. Dia begitu sakit paling dua hari udah sembuh gitu. Gak pernah. Masuk angin gak ada ya. Dalam kehidupanmu. Bayar rumah sakit mahal. Susah juga dapat BPJS. Ini gak ada ya. Aku baru masuk rumah sakit dua hari aja. Bayar 16 juta. Nah tuh. Aku langsung kayak. Aduh aduh aduh. Mending gue keluar deh gitu. Iya. Berarti pola hidup sehat nih. Ya makanya aku. Yang terutama itu pikiran aku tuh. Pikiran. Kalo pikiran kita sehat. Ya itu happy. Makanya kalo kita bawa happy. Insya Allah semuanya jadi sehat. Gitu. Ya bener. Kalo stress. Kalo bawa larut dalam kesedihan terus. Ya bakal sakit. Iya. Dan tidak bisa menghibur orang akhirnya. Komentar netizen tuh banyak yang katanya mengingatkan. Almarhumi Olga Syaputra katanya gitu. Banyak sih. Banyak sih. Dan aku bangga gitu. Aku bangga banget bisa. Lu tau gak sama Olga itu? Pernah. Aku taunya disini. Jadi aku liatnya disini. Karena. Sebelum aku dateng sini juga pasti gak tau dong kan. Iya. Orang Thailand kan. Pas aku disini. Aku juga belum sempat ketemu. Karena udah. Arhumanya udah gak ada kan gitu. Iya. Aku liat-liat videonya. Lucu banget. Lucu banget lu. Terus karakternya kulit di TV tuh emang. Apa ya. Positive vibe. Positive vibe. Menghibur gitu. Dan aku. Dan aku gak pernah. Serak-seraknya. Gak pernah meniru gitu. Aku gak pernah. Emang begitu adanya. Emang apa adanya aku gitu. Gak pernah mau ngikut. Gak. Cuman aku ambil. Hal-hal yang baiknya. Oh ini dia. Semangatnya luar biasa. Nah bisa ambil dari situ. Bisa ambil dari kayak happy-nya. Bisa menghibur orang. Ambil dari situ. Gitu. Tapi emang suara serak-serak tuh emang. Biasanya. Diperhatikan orang. Oh gitu bang Preh. Aku gitu. Oh iya. Emang bang Preh serak-serak? Agak serak gimana? Lagi serak kan ini. Atau. Kita kembali serak-serak. Atau. Bukan serak. Bukan serak, tapi serak. Serak-serak. Maco gitu ya. Maco. Gue tuh maco gak sih? Maco? Gagah. Ehh. Lebih ke.. Kaya apa namanya. Kece gitu. Cowok kece gitu. Tapi gak dimata imigrasi Thailand ya. Sit down! apa lagi fakta fakta jirayut ini di sawangan tuh lebih dikenal sawangan sawangan depok lebih dikenal atlet volley daripada artis oh iya iya di sawangan lu tuh emang jago main volley kan aslinya bukan badminton kan aslinya bukan badminton volley di kampung lu tuh emang voli aku sering ikut turnamen volley emang tarkam-tarkam gitu iya tarkam-tarkam volley di daerah gitu-gitu dan pernah mewakiliin daerah aku juga atlet dong jatuhnya lu iya bukan-bukan atlet banget isi lama masih kayak bisa main gitu aja sekarang orang main gak? sekarang masih sering? kalau di indonesia sekarang aku punya tim nama tim aku tuh J Team J Team? Jirayu Team oh lu bikin tim sendiri? iya aku bikin tim sendiri jadi aku campur semua anak-anak yang maksudnya yang klub-klub yang bisa main volley aku jadiin satu main volley bareng-bareng anak-anak masih muda-muda 17-16 ya gitu-gituan jadi aku bikin tim aja dan rame banget semua orang rame banget pres iya kalau aku ikut main pasti warga pada dateng lu sambil menghibur juga kan? iya ya kayak gitu iya kayak kemarin lah ya heboh-heboh dulu yang penting main menghibur gitu iya betul eh kemarin kita sempet ketemu di Kui iya kan waktu foto? iya iya lu bawa sodara-sodara lu dari Thailand kekulnya? itu temen volley itu dari Thailand itu temen volley semua temen volley semua mirip lu semua tau? gimana sih kayaknya? gaya-gaya-gaya gaya-gaya-gaya indoh-indoh Thailand orang Thailand jadi mereka lagi pas jalan-jalan yaudah aku ngajak turnamen volley iya tau mirip dia semua tau? iya suara-suaranya iya suara-suaranya 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 lu berarti lu bawa tuh temen-temen kampung lu kesini? iya yang mirip ada audisi iya pokoknya gokil lu hebat yang harus main volley nya gak diem iya 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 jadi aku temen-temen aku tuh yang menghibur juga gitu temen kita main volley nya bisa teriak kayak ahah iya kita bayanginnya kayak gitu biar orang nontonnya kayak seru iya kalau jaim kan gak seru tapi disatu sisi itu sangat keren banget menurut gue ya membantu temen-temen kampung lu iya iya bawa kesini Aminah itu yang aku kayak bangga dengan diri aku sendiri juga iya 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 jadi kayak aku tidak mau memakan duit yang aku dapat sendiri juga betul jadi aku duit yang aku dapat itu juga duit orang-orang gitu jadi ya kita harus bagi-bagi gitu mbak bagi-bagi aku ya karena aku hobi volley ya aku bawa teman-teman volley jadi bagi-bagi ke mereka juga biar mereka bisa dapat vibe yang aku dapat kayak aku mau mereka tahu kayak aku di Indonesia begini loh guys aku duit kenal sama orang lu berbagi kebahagiaan lu dengan orang-orang itu lewat itu aja gitu karena duit aku dapat duit kalian juga gitu loh lu merasa nge sih ketika lu berbagi itu baliknya bisa double atau triple malah ya aku percaya itu makanya aku kalau bagi-bagi ke orang aku tidak pernah sayang-sayang gitu karena aku percaya kalau Tuhan tuh tidak tidur gitu kan Tuhan tuh pasti orang ini bagi segini aku bakal beri lebih dari itu ke dia mau cepat atau lambat pasti ada aku percaya itu soalnya walaupun tidak uang yang balik mungkin orang yang baik akan balik kesini bisa jadi ya ya gitu jadi aku percaya itu kak makanya alhamdulillah ya maksudnya sekarang ini aku alhamdulillah gitu rejekinya ada-ada aja gitu gitu ada lagi fakta gak cukup itu segitu dong sudah cukup ya oke jadi kita rematch nih rematch rematch buku pahminton oh iya ayo boleh ya tapi mainnya kayak gimana nih kayak gitu lagi kayak gitu lagi serius serius tapi kita tetap menghibur bukan maksudnya yang nonton kayak gitu lagi ah belum tentuinnya iya sepertinya dong harus ya kayaknya sepon-sepon masuk nih harusnya masuk sih dengan trending 4 ya eh 2 2 2 gimana semuanya tontonan cuma puluhan ribu cuma kita yang ratusan ribu iya udah 700 ribu ya sehari ya katanya Pertamina tuh udah nelpon gua sumpah kok Pertamina belum telepon aku ya lewat gua lewat gua 700 ribu lebih 700 ribu tapi di tiktok EVP emang bagus sih EVP gua juga dapet gua langsung upload tuh kemarin walaupun kalah tuh itu my sendiri sih yang di upload itu 2 juta 2 juta 2,8 juta yang di tiktok yang di instagram gua dapet berapa penonton tuh ya banyak 4 juta kayaknya oh iya 4 juta iya bener jerayut iya soalnya sebelum itu aku scroll dulu tadi tapi komen lu anjing juga ya yang sabar ya bang apa project terdekat nih bang jerayut ada film kah atau insyaallah insyaallah ya doain nanti mungkin segera nih film yang perdana aku main bakal tayang apa tuh? ada filmnya Kangmak Kangmak? iya Kangmas kali? yang rematch yang rematch ya tapi di indonesia yang bikin? yang adotasinya indonesia yang bikin yang main bawa arti bagus Vino Bastia sama istrinya lu juga main? aku main juga ada bang angry tolani ada macem-macem deh ya pokoknya segera ya tunggu tayangnya nanti keren ini perdana nih? perdana film pertama ini udah boleh dibocorin? ya boleh kan kalo gini boleh orang udah posko kalo aku main tapi belum tau kapan tayangnya oke 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 bukit dan juga jangan lupa badminton promotor-promotor ayo ayo bener nih ini bang sama siapa? bang sama siapa tadi bang? Lafina Lafina aku sama Kak Sintia tetap Sintia lagi? iya latihan dah kalau begini yaudah oke aku serius latihan badminton nanti iya 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 dan kemarin gak serius bro nah kemarin bukan gak serius tapi gak ada waktu aja gak gak sempet latihan dia ibu kisah cuma sehari aku sama aku juga sekali waktu itu abis itu pas udah main kayaknya jirayut kalah enggak gue malu gue tuh gara-gara pas si torik main gue yang ngajarin tuh Paji gak kesitu Paji siapa lagi main gue si anaknya Paji Andre Kenzi itu gue juga yang jangan kesitu jangan kesitu pas gue yang main gue yang nangis bingung terimakasih banyak jirayut sudah datang terimakasih banyak terimakasih banyak terimakasih banyak ketemu lagi bye-bye kejar 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 setoramu kejar lakukan dengan bahagia penuh tawa semoga telah kejar 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 terimakasih kejar 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 Terima kasih.